ada budaya Cina masuk, ada juga Cina masuk apa ada budaya Cina, apa di sini kita percaya itu empat-empat juga rumah sial, bila ada rumah di tusuk sate di jalan, di sini rumah itu baik, konon dari Cina makanya ada komplek yang kebanyakan orang-orang berasal dari Tionghoa, itu yang tusuk sate itu murah benar, karena pahaman mereka adalah itu tidak baik, ada istilah peng sui apa peng sui kah, kan orang-orang lebih paham nah kita percaya juga walaupun itu bukan dari Islam, jadi banyak yang mempengaruhi kepercayaan kita dalam hidup nah kita kembali disinilah Allah tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Allah juga tidak menginginkan mereka memberi makan karena Allah tidak sama dengan manusia Allah maha sempurna, Allah maha maha kaya inna allahu wa raza ku zulku wa tilmatin sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh yang kasih rezeki itu bukan kamu kepada Allah, kata Allah Allah yang kasih rezeki kepada kamu Allah ala ghani, Allah itu maha kaya Allah maha kaya tidak berhubungan dengan siapapun dan juga tidak berhubungan dengan apapun tidak dalam zatnya, tidak dalam sifatnya tidak pula dalam apalnya Allah maha suci dari semua hubungan dengan selainnya kalau misalnya ketergantungan kekayaan Allah itu karena ketergantungan dengan sesuatu yang lain, tidak murni memang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri nah itulah yang dimaksud dengan Allah maha kaya karena itu kita yang pertama kita perlu mengukuhkan keyakinan yang bulat akan kemaha kayaan Allah subhanahu wa ta'ala yakinkan betul bahwa Allah itu maha maha kaya nah kalau sudah yakin betul Allah itu maha kaya maka yang kedua memohon dan meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi sebenarnya diajarkan itu kita memintanya itu hanya kepada kepada Allah kaya apa kalau kita minta tolong kepada manusia minta tolonglah karena Allah biasanya kaya 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 rumusannya itu jadi hakikinya pada Allah majazinya kepada manusia kenapa? karena memang Allah itu sudah membuat aturan ada membuat aturan yang disebut dengan hukum Allah di muka bumi ini melalui perantara-perantara melalui perantara-perantara walaupun tidak semuanya melalui perantara umumnya melalui perantara yang biasanya sering kita bicarakan itu kalau makan dengan apa caranya Allah mengenyangkan manusia dengan makan kalau gitu makan yang mengenyangkan tidak Allah yang mengenyangkan tapi melalui makanan bisa enggak orang saling lawan tapi masih kenyang bisa ashamlu kahp itu 309 tahun dalam gua tegurin ada bumbu makanannya 309 tahun dalam gua hitung-hitung mati umur aja ada kadang 300 tahun hancur tubuhnya hancur ada bumbu bah sama sekali mohon dan mintalah kepada Allah kalau kita tahu Allah tahu maha kaya minta apa aja jangan istilah orang hulu sungai jangan berangkat minta ada bapak apa aja diminta